Oke, saya kemarin, minggu kemarin kita sudah, apa namanya, sudah praktek ya, minggu kemarin kita sudah praktek. Kita praktek bagaimana menginstal, apa namanya, MySQL Server sama MySQL Workbench gitu ya. Oke, dengan semua macam-macam masalahnya, ya, sebagian besar berhasil lah ya. Kemudian sebagian lagi ada yang, apa namanya, menggunakan SQL Video kemarin ya, yang pakai online seperti itu. Kalau pakai online, maka Anda nggak usah bikin database-nya, Anda langsung bikin tabel-nya. Saya akan bahas materi minggu kemarin secepat aja. Hari ini kita akan lanjutkan ya, tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita bahas materi minggu kemarin dulu, karena belum saya bahas. Jadi minggu kemarin itu kita membahas materi tentang, ya, ini materinya. Saya pikir materinya, saya bikin lengkap ya, jadi Anda bisa membacanya dan bisa mencobanya gitu ya. Ya, jadi saya akan mengulang materi ini, karena kemarin saya minta Anda untuk mencobanya, saya belum membahasnya. Suara saya terdengarkah dengan jelas? Suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nanti, ya, makasih. Hari ini kita masuk ke ini, kita akan coba implementasi ini ya, IR diagram. Ada contohnya, jadi ini yang saya bilang, yang awal kuliah saya bilang reverse engineering ya. Kita sudah punya IR diagram-nya, nanti saya minta Anda untuk membuat tabel-tabel-nya seperti itu. Oke, nah, saya lihatin dulu apa yang Anda akan lakukan minggu ini ya. Kita akan membahas IR diagram, di sini ada beberapa tabel ya. Kalau kita lihat, nanti kalau Anda kurang jelas, Anda bisa lihat di LMS-nya. Di LMS-nya saya kasih satu PNG sendiri ya, IR di University ini. Kalau misalnya di PDF-nya kurang jelas, Anda bisa lihat di sini-nya ya. Oke, nah, jadi, saya bahas dulu yang DBL dulu. Ini materi minggu kemarin, ya, Anda sudah latihan ini. Dan saya lihat juga sudah banyak yang berhasil. Apakah itu di laptop atau itu di HP ya, seperti yang skill video-nya. Jadi, yang namanya kuliah, ya, yang namanya kuliah itu kampus ibaratnya memberikan arahan kepada kita, kepada mahasiswa, tapi nanti mahasiswa yang menggali sendiri, gitu ya. Ibaratnya kampus ngasih jalan, nanti yang harus aktif mencari, yang harus aktif mencoba itu mahasiswa, gitu ya. Jadi, ibaratnya Anda harus aktif mencoba, Anda harus aktif, apa namanya, ngulik mata kuliahnya, apalagi ini praktek. Sehingga nanti bisa Anda pahami, gitu ya. Oke, nah, kita bahas saja di sini. Jadi, materi kita ada dua ya, ada DDL, ada DML ya. Jadi, kalau DDL di sini dikatakan data definishing language, ya, ini saya bahas saja. Yang kita bahas adalah tipe data, kita akan bahas primary key, and foreign key. Ini juga sudah kita bahas di minggu-minggu awal, tapi sekarang kita prakteknya, gitu ya. Kemudian kita belajar bagaimana membuat table, ya, creating table. Bagaimana mengubah table, menghapus table, ya, kemudian menghapus semua data yang ada di table dan membuat database. Dan nanti di sini ada database coffee shop yang Anda diminta membuat table product dan table customer dan table order. Ya, ini sudah Anda lakukan semua minggu kemarin, ya. Jadi, sekarang ibaratnya kita bahas saja. Kalau ada yang kurang-kurang, nanti bisa kita bahas, ya. Oke, ya, jadi ketika kita menyimpan data, table menyimpan data, maka setiap data itu, setiap kolom harus memiliki tipe data. Ya, maka nanti di sini ada tipe data, tipe data yang sering digunakan, ya. Di sini yang saya bahas, ya. Yang pertama adalah tipe data yang disimpan. Data yang akan disimpan dalam database memiliki tipe data tertentu, ya. Di sini yang pertama adalah numeric data type, ya. Numeric data type. Numeric data type adalah tipe data menyimpan numerik atau angka. Dikatakan sebagai in. Ya, nanti kita tulis namanya in. Ini adalah tipe data ini menyimpan bilangan bulan. Yang kedua namanya adalah float, ya. Tipe data ini menyimpan bilangan desimal seperti 7 koma. Ya, jadi kalau orang luar bilang koma itu titik, ya. Ini tergantung apa ya, kesepakatannya saja. Titik apa koma? Kalau di sini 7,5, ya. Bukan 7 titik di sini, 7 koma, ya. Jadi 7,50, ya. Tipe data ini menyimpan bilangan desimal yang mendekati suatu nilai, aproximate, ya. Ini terkait dengan kemampuan komputer menyimpan data. Dia ada perkiraannya. Jadi float nanti ada M, ada D. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada lagi desimal. Tipe data ini menyimpan bilangan desimal seperti 7,5. Dan data yang disimpan adalah data yang tepat. Yang biasanya dipakai masalah-masalah keuangan, ya. Desimal, ya. Oke, jadi di sini yang kita bahas yang pertama adalah numeric data type. Ada int, ada float, ada desimal, ya. Nanti Anda akan prakteknya di situ, ya. Saya bahas dulu di new teori-nya dulu. Yang kedua ada non-numeric data type. Yang pertama adalah car, ya. Car ini menyimpan data karakter dengan jumlah n karakter, ya. Jadi char. Kemudian nanti kita, oh kita mau simpan 10, maka di sini char 10, gitu ya. Kita mau nyimpan 20, maka kar 20, gitu ya. N ini adalah menyatakan kita mau nyimpan berapa, gitu n-nya. Kemudian yang paling sering digunakan adalah farchar. Kalau farchar menyimpan data karakter dengan jumlah maksimum yang dapat disimpan. Ya, kalau kita bilang di sini farchar 30, maka maksimal dia bisa menyimpan 30, gitu ya. Tapi kalau semisal kita punya, misalnya kita punya farchar, ya. Ini farchar, kemudian 30, gitu ya. Kalau kita di sini char 30, ya. Jadi apapun yang kita simpan di sini akan disimpan 30, ya. Kalau kita misalnya di sini kita bilang pria, gitu ya. Akan nanti disimpannya 30 karakter. Tapi kalau kita kasih pria di sini, kita pakai farchar, maka di sini dia hanya menggunakan 1, 2, 3, 4 saja. 4 karakter. Nah, jadi variable char itu dia, apa namanya, dinamis, gitu ya. Karakter, gitu ya. Itu bedanya karakter sama farchar. Yang paling sering digunakan farchar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya enum. Enum adalah tipe data yang dengan nilai yang disimpan, didimisikan terlebih dahulu, ya. Jadi kalau ini kita definisikan, ya. Enum, enumerate, ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menyimpan, mewakili M. M itu biasanya untuk male, ya. M ini adalah male. Kemudian ini adalah female. Maka nanti kita definisikan. Ini adalah tipe data yang kita definisikan. Enumerate, ya. Kita tanda seperti ini. Kemudian M sama F, ya. Contohnya seperti ini. Ini termasuk yang... Yang termasuk dengan non-numeric, ya. Ada farchar, ada kar, ada enum. Kemudian ada tipe data yang namanya boolean. Tipe data boolean adalah tipe data menyimpan nilai true atau false. Ya, nanti kita lihat penggunaannya. Oke. Jadi sampai sini Anda sudah ketemu ada... Ada in, ada float, ada decimal, ada kar, ada farchar, ada enum, ada boolean. Kemudian ada juga yang kita gunakan untuk menyimpan date, ya. Tanggal atau waktu. Yang ada namanya date, ada date time, ada time, ada year. Seperti ini. Ya. Nanti ketika Anda mendefinisikan sebuah... Apa namanya field. Maka Anda lihat dia termasuk yang mana. Oke. Kemudian kita masuk... Ini sebenarnya sudah kita bahas juga, ya. Kita sudah bahas juga di teori sebelumnya. Kita ketemu sama primary key sama foreign key. Primary key adalah kolom atau kumpulan dari kolom yang membedakan satu rekod atau row... ...dengan rekod yang lain, ya. Primary key harus unik. Primary key tidak bisa nul dan tidak... ...atau tidak memiliki nilai. Sebuah tabel hanya bisa memiliki satu primary key, ya. Ini sudah kita bahas. Yang mungkin contohnya seperti ini, ya. Ini ada sebuah tabel, ya. Ada first name, ada last name, ada gender. Ada telepon, ya. Di sini kita tidak bisa menggunakan first name. Karena first name di sini ada nilai yang sama. Kita tidak bisa menggunakan last name, ya. Karena last name juga ada nilai yang sama. Maka di sini kita butuh yang namanya primary key. Ya, di sini katakan ID. Dari tabel di atas, kolom ID merupakan primary key. First name, last name, gender tidak bisa menjadi primary key karena terdapat data yang sama. Jadi tujuan dari primary key adalah supaya kita bisa membedakan... Ada apa di sini? Ada yang cek. Ya, kita lanjut. Ya, jadi itu tujuan dari primary key, ya. Primary key adalah kita membedakan satu record, ya. Satu baris data dengan data yang lain. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, ya nilainya pasti berbeda. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan selanjutnya. Tapi kalau kita gunakan misalnya siapa tadi? John, maka John bisa memiliki data yang sama. Oke, itu primary key. Nanti Anda latihannya akan ada yang namanya mendefinisikan primary key. Nah, kemudian yang kedua adalah foreign key. Foreign key digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Ya, jadi foreign key digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Jadi ketika kita bicara relasi, ya. Kemarin sudah sempat kita bahas. Maka ini adalah hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Foreign key adalah kolom dengan data yang disimpan sama dengan data yang disimpan kolom primary key di tabel yang berbeda. Nanti kita lihat contohnya. Anda sudah coba ya, buku kemarin. Saya bahas saja. Nah, oke. Nah, di sini ada yang kalimat yang namanya adalah reference, ya. Oke, di sini dikatakan tabel yang terdapat primary key. Ini Anda pahami di sini. Tabel yang terdapat primary key dikatakan sebagai reference-nya. Dikatakan reference. Sedangkan tabel yang terdapat primary key dikatakan sebagai tabel child. Jadi kita nanti ada dua tabel. Ada tabel yang memiliki primary key dikatakan reference. Sedangkan tabel yang terdapat foreign key dikatakan child. Oke. Kemudian kalau tadi primary key itu pasti satu. Sebuah tabel bisa memiliki beberapa foreign key. Sebuah tabel bisa memiliki beberapa foreign key. Karena dia berrelasi dengan beberapa tabel, ya. Oke, misalnya di sini kita lihat, ya. Ini ada tabel. Ya, di sini ada tabel. Tabel di sini ada customer ID, ada product ID, ada quantity, ada price sama order date, ya. Nah, si primary key-nya, ini primary key-nya, ya. Ini adalah primary key-nya. Yang ID ini adalah primary key-nya kalau Anda lihat di sini. Dia nilainya berbeda untuk setiap baris. Sedangkan ini customer ID ini, yang di... Anda lihat di sini, ya. Customer ID ini, ya, ini dia akan berrelasi dengan tabel customer. Ya, dia akan berrelasi dengan tabel customer. Sedangkan di sini, produk ini, dia akan berrelasi dengan tabel produk. Ya, ini dikatakan ketiga tabel ini akan berrelasi dengan, nah ini adalah foreign key. Yang dua ini dikatakan sebagai foreign key-nya. Jadi, dia ini ngambilnya dari tabel customer. Kalau produk ID ini ngambilnya dari tabel produk. Seperti itu, ya. Oke, kemudian juga ada pembahasannya di sini. Kolom customer ID dan produk ID adalah foreign key di tabel order, ya. Kedua foreign key ini mereference dengan primary key, tabel customer, dan produk. Ini yang tadi saya sampaikan, ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek, ya. Jalankan MySQL. Ini sudah, ya. Sudah Anda lakukan di sini. Lalu, dia masukkan password, ya. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, di sini, ya. Perintah pertama yang akan kita gunakan adalah show database, ya. Di sini diperhatikan Anda harus mengetikannya persis seperti ini. Ya, dia bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Ya, dia tidak case sensitive. Ya, Anda bisa pakai huruf kecil semua, gitu ya. Atau pakai huruf besar semua. Ya, nah di sini Anda tuliskan show database pakai S di sini, kemudian titik koma. Ya. Perintah ini kita gunakan untuk melihat database yang ada, ya. Ketikkan show database di query tab. Kemudian di sini ada icon panah guna ada tanda cursor seperti ini. Maka Anda klik icon yang di sini, ya. Anda klik, maka ini muncul, apa namanya, database-database yang ada di MySQL seperti ini. Di servernya, ya. Ini sudah kita lakukan. Jadi, dia satu baris, ya. Di baris perintah ini. Jadi, di baris ini Anda klik tanda panah seperti ini. Ini sudah Anda lakukan buku kemarin. Kemudian di sini kita akan ada perintah membuat database, ya. Saya ulang aja. Ketikan create database, coffee store, titik koma. Ini ada underscore-nya. Kemudian klik icon di baris perintah create database, coffee store, ya. Sehingga output yang didapatkan adalah seperti ini. Nah, ini perintahnya. Ya, show database, create database, coffee store. Nanti Anda lihat di sini, ya. Dia sudah ada create database. Untuk mengecek database yang sudah kita buat, letakkan kursor di bawah perintah show database di baris, ya. Dan klik icon. Kasih perintah show database lagi. Klik aja di sini lagi. Kasih klik yang tanda kursor di sini. Ya, tanda panah ini, tanda petir ini. Maka nanti dia akan muncul database-nya. Ya, di sini coffee store-nya sudah ada, ya. Sudah kita buat. Kalau Anda sudah buat, kemudian Anda buat lagi, maka dia akan ada error, ya. Karena Anda bikin database yang sudah ada, ya. Jadi, nanti dilihat error-nya di sini. Kalau Anda sudah buat, kemudian Anda buat lagi, maka kemarin ada beberapa yang seperti itu, ya. Oke. Di tampilan di atas kita lihat sudah terdapat database coffee store. Sekarang kita masuk kepada menggunakan, ya. Jadi, banyak database di server itu. Kita akan menggunakan database, ya. Caranya adalah kita ketikkan use coffee store, ya. Tadi kita sudah buat databasenya. Kita sudah create, sudah kita... Ingat dijalankan, ya. Diklik tanda panahnya ini, ya. Tanda bintang, tanda petirnya ini. Yang ada tanda kursornya di klik. Kalau Anda belum klik, ya berarti belum di eksekusi, ya. Anda eksekusi. Jadi, ketika Anda create database, Anda run, gitu, ya. Execute. Kemudian, kalau Anda ingin menggunakan database yang sudah dibuat tadi. Ya. Kalau mau melihat tadi perintahnya apa? Show, ya. Kalau kita mau lihat pakai show database. Kalau kita pengen menggunakan, kita pakai perintah use. Use coffee store. Kita lihat di sini, ya. Sudah jalan, sudah oke. Dengan perintah ini, kita sudah bisa menggunakan database coffee store. Selanjutnya, kita masuk kepada cara membuat tabel. Tabel yang akan kita miliki adalah skema di sini, ya. Tabel yang kita buat, ya. Ini namanya product. Kemudian ID. Nah, yang dikatakan skema itu ini, ya. Yang dikatakan skema itu ini. Yang dikatakan skema itu adalah ini. Ini adalah skema. Jadi, nanti di UTS-nya, salah satunya nanti ada Anda bikin skema. Nah, skema ini adalah nama entity-nya, ya. Ini nama entity-nya. Kemudian, ini adalah primary key-nya. Ingat, primary key ada garis buah seperti ini. Kemudian, di sini adalah attribute-attributnya. Name sama price. Seperti itu. Oke. Jadi, di sini kita lihat. Tabel yang kita akan buat adalah skema product. Dari skema di atas. Kita ketahui nama skemanya adalah product memiliki primary key ID. Dan memiliki kolom name dan price. Ini saya buat detail, ya. Jadi, nama skemanya product. Primary key-nya ID. Kolomnya name dan price. Untuk setiap kolom, apakah itu primary key kolom lain, kita harus memberikan tipe data sesuai dengan karakteristik data yang disimpan. Sehingga, nama skema adalah primary key. Sorry, nama skemanya product. Primary key-nya adalah ID. Nama skemanya adalah product. Kemudian, ini adalah primary key, ya. ID, primary key-nya. Kemudian, tipe dari data primary key adalah in. Oke. Kita tidak selalu in, ya. Kemudian, ada kolom name. Tipe datanya adalah varchar. Kita kasih 30. Nanti, Anda akan latihan ini, ya. Anda akan men-define varchar-nya berapa. Kebutuhannya berapa. Kemudian, tipe data price. Dia akan disimpan di decimal. Kemudian, 3,2. Nanti kita lihat seperti apa. Oke. Nanti, hari ini kita akan bahas bagaimana meng-input data, ya. Sudah saya buat. Selanjutnya, kita tambahkan informasi pada kolom ID untuk menunjukkan bahwa kolom ID adalah primary key dan kolom ini bertambah secara otomatis. Ya. Jadi, nanti kita kasih auto increment. Auto increment ini supaya dia, kita tidak usah input datanya satu-satu. Yang dia akan nambah satu-satu. Sehingga sintak atau perintah yang dituliskan untuk informasi di atas adalah seperti ini. Create table product, ID, in, auto increment, primary key, name, varchar, 30, vice, decimal, 3,2. Kemudian, di sini ada titik koma. Ya. Kalau kita bahas di sini. Di sini, nanti Anda akan latihan. Anda akan bikin lima table seperti ini. Ini adalah primary key. Ini adalah primary key. ID adalah primary key. Tipe datanya adalah in, auto increment, dia akan bertambah secara manual. Ya. Jadi, satu, kemudian dua, kemudian tiga, dan selanjutnya. Ya, auto increment. Kemudian, name, kita kasih varchar. Kita kasih maksimal 30. Price, decimal, 3,2. Seperti itu. Ya. Kemudian, kita tuliskan. Ya. Nah, di sini ya. Anda tuliskan eksekusi di sini ya. Anda tuliskan di bawah sini. Ya, ketika Anda tuliskan harus lengkap dulu sampai titik koma ya. Jadi, satu titik koma itu dikatakan sebagai satu perintah. Create table. Ya, ini sintaknya. Create table namanya product. Ya. Ini adalah apa, atributnya primary key. Primary key taunya dari mana? Dari sini ya. Jadi, kalau Anda lihat di sini. Ya. Kalau Anda lihat di sini. Dengan perintah seperti ini. Ya. Dengan perintah seperti ini ya. Ini adalah nama tabelnya. Ini adalah nama tabel. Oke. Kemudian, ini adalah primary key. Auto increment. Tipe data. Ini namanya. Kemudian, nama varchar. Kemudian, Anda titik koma. Ketika kita mau eksekusi, maka Anda sampai titik koma di sini. Ya, harus semua dulu baru Anda run. Itu ya. Kemarin, saya paksa Anda mencoba. Maka Anda akan, sudah bisa lah sekarang. Yang kedua, sama seperti perintah yang lain. Untuk mengikusi perintah ini, kita klik icon di sini. Untuk melihat tabel yang kita buat, gunakan perintah show table. Dan klik icon yang tadi. Kita show table. Maka, di sini baru namanya saja. Belum ada isinya ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana memasukkan data ke tabel. Dari tampilan di atas, dapat kita lihat, terdapat tabel product di database coffee store. Jadi, di sini tabel, apa namanya, tabel product ya. Tabel in coffee store, database-nya ya. Selanjutnya, akan dibuat tabel customer dengan kolom-kolom berikut ini. Ini adalah customer. Kemudian, saya agak cepat aja di sini. Kita mau bikin tabel customer, temeriknya ID, first name kita kasih varchar 30, last name varchar 30. Kemudian, gender, ini sini gender ya. Gender, Anda mau kasih, apa, L sama P juga boleh lah. Mau diganti juga boleh ya. Kemudian, phone number, di sini varchar 11. Phone number kita katakan sebagai varchar, ke in. Sehingga sintak atau pinta yang kita tuliskan untuk informasi di atas adalah seperti ini. Ya, kemarin udah kita coba ya. Kalau Anda lihat di sini. Di sini udah agak rame, tapi sebenarnya kalau Anda bongkar satu-satu ya, seperti tadi ya. Seperti tadi. Seperti tadi. Ini adalah nama tabelnya, customer. Kita punya beberapa kolom ya. Di sini ada ID, ada first name, ada last name, ada gender. Jadi nanti Anda akan hatihan menentukan nama kolomnya, menentukan tipo datanya, apakah dia in, apakah dia enum, apakah dia decimal, apakah dia upload. bergantung dari karakter setiap yang mau disimpan. Setelah itu, ya, create table sudah selesai. Kita solve table lagi. Ya, maka kita sekarang sudah punya dua. Kalau misalnya yang nggak muncul, ya berarti mungkin Anda kurang S atau apa gitu ya. Di perintahan. Dari tampilan di atas, dapat kita lihat terdapat tabel customer dan product. Jadi, copy store. Selanjutnya, kita akan membuat table order yang memiliki dua foreign key. Nah, di sini, di sini kita sudah mulai menghubungkan antara satu table dengan table yang lain. Oke, nah, syaratnya, kalau kita mau bikin foreign key, table reference-nya harus ada dulu. jadi, kalau kita mau mereference ke sebuah table, maka table-nya harus kita create dulu. Jangan kita mereference ke table yang belum ada. Ya, pasti nanti ada yang muncul seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat table order, ya, table order yang memiliki dua foreign key dengan reference ke dua table yang kita buat sebelumnya. Kita tidak bisa mereference ke table yang belum kita buat, ya, yaitu table product dan table customer. Oke, karena kita sudah buat product dan customer sebelumnya, sekarang kita akan buat table order di sini. Skemanya adalah seperti ini, ya, order ID primary key-nya, kemudian product ID ada foreign key, customer ID ada foreign key, kemudian ini adalah atribut yang ada di order-nya, Terus kema di atas kita ketahui, ya, nama table adalah order, primary key adalah ID, tipe data adalah in, foreign key, product ID, tipe data in, customer ID, tipe data in, ini foreign key, ya, di sini sudah ada, saya sudah mendefinisikan ini adalah sebuah foreign key, ya, sudah ada, ini adalah foreign key, primary key, foreign key, product ID, ini, kalau ini label aja, ini kita kasih label, product ID sama customer ID, kita kasih label, kemudian ini sama dengan reference-nya, tipenya, di product kita punya ID, nah, ID-nya juga tipenya adalah pasti in, ya, sama dengan di sini, kemudian ada kolom yang namanya order time, ya, sehingga nanti kita bikin di sini, saya tulis di sini aja, nah, di sini, Anda akan agak kesulitan nanti, ya, di prakteknya, kalau belum, lihat di sini, ya, jadi kita harus lihat dulu, ini, foreign key ini adalah sintaknya, foreign key, kemudian, product ID ini, ini adalah dari product ID, yang kita tuliskan di sini, ini adalah product ID, kemudian customer ID, juga customer ID yang di sini, nah, product ini, ini adalah nama, nama tabel yang kita buat sebelumnya, ya, nama tabel yang kita buat sebelumnya, ini juga nama tabel yang kita buat sebelumnya, nah, ini adalah primary key-nya, ini adalah primary key-nya, ini adalah primary key, primary key di mana, primary key di tabel product, primary key di tabel customer, Nah ini sudah-sudah menggabungkan si order. Jadi kita punya order di sini. Si order ini sudah kita hubungkan dengan siapa? Dengan customer di sini. Juga sudah kita hubungkan dengan siapa? Dengan pro product. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Mudah-mudahan Anda bisa. Nanti Anda bisa refresh lagi ke sini ya. Jadi kita punya, ini adalah primary key. Ini adalah primary key. Kalau Anda lihat di reference yang lain, di perujukan yang lain, mungkin dia agak beda perintahnya. Tapi bisa Anda gunakan perintah seperti ini. Product ID, ini adalah label yang kita definisikan. Kalau Anda mau tambah FK juga boleh sebenarnya. Untuk penunjukan saja ya. Kita kasih nama misalnya FK, biasanya ada yang seperti itu ya. Product ID gitu. Untuk menunjukan dia adalah foreign key. Kalau enggak, dia enggak apa-apa. Yang penting di sini yang pentingnya. Ini nama ini, dengan nama yang ini sama. Karena dia mereference ke sini. Kita bilang ini adalah foreign key. Ini foreign key-nya ini loh. Foreign key-nya adalah ini loh. Referencenya mana? Referencenya ada tabel product yang tadi kita buat sebelumnya. Ini sudah Anda lakukan minggu kemarin. Saya ada sedikit maksa ya, supaya Anda coba dulu. Ini adalah minggu kemarin ya. Untuk sekarang adalah, Anda saya kasih IR diagram di sini. Saya kasih Anda IR diagram seperti ini. Kemudian, saya minta Anda untuk membuat tabel-tabelnya. Oke. Berarti ini adalah materi kita minggu ini. Lanjutkan materi minggu kelima. Kita akan membuat sebuah database dengan nama University Enterprise. Dengan sebelas tabelnya. Sebelas tabel. Saya nanti akan kasih contoh beberapa. Nanti Anda akan tambahkan. Dengan perintah so database, kita dapat menampilkan database yang kita buat. Kalau Anda lihat. Anda bisa lihat di LMS ya. Kalau Anda bisa lihat di sini. Saya sudah buat databasenya. So database. Ini lagi apa? Ini ya. Ini adalah so database. Saya bikin namanya University. Jadi perintah ini tiga ya. So database. Kemudian create database. Kemudian use University. Ini untuk menampilkan database. Ini saya pakai huruf kecil ya. Ini adalah membuat database. Ingat kalau sudah ada, maka dia akan menolak ya. Pastikan Anda memiliki nama yang berbeda. Kalau misalnya sudah ya, kasih saja nama yang berbeda ya. Misalnya University Enterprise underscore 2 gitu. Untuk membedakan. Kemudian jangan lupa kasih use University Enterprise. Seperti itu. Untuk dapat melihat tabel yang sudah kita buat di database, University Enterprise, maka terlebih dahulu kita berikan perintah use University Enterprise. Kemudian kita berikan perintah show table. Ini sudah kita bahas. Nah kalau di sini posisinya sudah ya. Ini saya sudah bikin. Kalau Anda lihat juga di sini, ini tabel-tabelnya sudah kelihatan. Jadi kalau ini kan saya sudah buat ya. Ini adalah tabel-tabelnya. Ini adalah database-nya. Atau bisa lihat di sini. Jadi apa namanya. Hari ini Anda akan latihan membuat 11 tabel. Saya kasih beberapa contohnya di sini. Jadi sekarang kita masuk kepada operasi namanya data manipulation language. Merupakan proses yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada satu-satunya data. Manipulasi data dapat berupa insert data. Update data atau delete data. Dari tabel atau ke dalam tabel. Oke ini adalah teorinya. Ini nanti ada perintah insert into ya. Into tabelnya kemudian value-nya. Sintaknya seperti ini. Ini adalah penambahan data. Sintak SQL untuk penambahan data atau dapat baru ke sebuah tabel adalah insert into. Tnya nama tabel ya. Ini nama-nama atributnya. Nama-nama kolom atribut. Kemudian T adalah nama tabel. V1 adalah nilai-nilainya. Oke. Nah di sini saya kasih contoh. Saya mau bikin tabel namanya department. Kemudian saya katakan department name adalah varchar. Dan dia adalah primary key. Di sini tidak ada auto-increment ya. Perhatikan di sini. Di sini tidak ada auto-increment-nya. Saya bikin tabel namanya department. Kemudian ini adalah primary key-nya tapi tidak ada auto-increment. Tidak ada auto-increment-nya. Jadi di sini nanti kita harus isi ini. Kemudian building-nya varchar 10 budget float 19,2. Ini di belakang-di belakang koma ya. Oke. Ini nanti Anda buat ya. Ini nanti Anda buat. Kemudian kita masuk kepada... Nanti ini Anda buat data tabel department ini. Kita masuk kepada how to insert data. Minggu kemarin belum sampai sini. Sekarang kita lihat di sini. Anda perhatikan si department tadi memiliki. Nah ini semua. Ini semua nanti Anda lihat dari IR diagramnya. Dari IR diagram. Nah ini adalah mungkin kalau nggak selesai minggu ini bisa jadi tugas. Bisa kita bahas minggu depan. Ini adalah IR diagramnya. Saya bikin langsung. Ini saya masuk dengan reverse engineering ya. Anda mulai dari yang sudah ada. Kemudian Anda lihat. Kemudian Anda lihat contohnya. Nanti Anda bisa... Kan masih banyak tugas-tugas yang saya berikan yang belum kita implementasikan ya. Ada tentang bengkel motor. Ada tentang asuransi. Itu bisa jadi soal UTS nanti ya. Kita lanjut di sini. Kita lihat department ini punya tiga attribute ya. Dia punya department name sebagai primary key-nya. Dia punya building sama dia punya budget. Departnya dari mana Pak? Departnya dari IR diagram di sini. Departemen ini punya departemennya, punya building, punya budget. Nah sekarang kita masuk bagaimana menginputkan datanya. Maka tadi sintaknya adalah insert into T. T adalah nama table. A1, A2, AN adalah nama-nama kolom atau attribute. V1, V2 adalah nilai-nilai yang akan kita isi nilai-nilainya, value-nya. Di sini cuma ada department name, building, sama budget. Namanya adalah department. Maka untuk menginsertkan datanya ini perintahnya. Insert into department. Ini adalah attribute-nya ya. Department name, building, budget. Di sini nggak pakai titik koma. Kemudian value. Nah ini, satu ini nanti kita eksekusi. Satu ini kita eksekusi ya. Ini kita eksekusi. Execute. Tanda seperti ini, tanda bintang itu ya. Tanda amat. Ini kita execute, ini kita execute, ini kita execute. Ya maka nanti kita akan memiliki data kalau kita sudah running ya. Jadi Anda ketikan ini. Ini satu perintah ya. Ini satu perintah, ini satu perintah, ini satu perintah. Sampai titik koma baru Anda eksekusi, Anda eksekusi, Anda eksekusi. Departemen name, ini value-nya, building, budget, dan selanjutnya. Kalau sudah Anda insertkan, maka nanti Anda kasih perintah select. Nanti kalau yang pakai SQL video, yang pakai SQL video, itu nggak usah bikin database-nya. Anda langsung mulai dari sini. Yang pakai SQL video, yang pakai online. Anda mulai dari sini, Anda nggak usah bikin database-nya. Ya, nah nanti ini Anda bikin di sebelah kirinya. Tapi nanti kalau kita mau insert into, ya. Taruh di sebelah kanannya ya. Ini di sebelah kanan. Yang ini juga di sebelah kanan ya. Select all from department. Nanti bisa dicoba ya di SQL video-nya ya. Maka nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, jadi nanti silakan Anda coba. Ini satu. Anda create tablenya, kemudian Anda insertkan datanya. Ada so, Anda select all from department. Ada so. Semua isinya ini akan sama dengan yang kita insertkan. Yang kedua, yang kedua di sini ada kita bikin yang namanya adalah course. Kita lihat course di sini. Jadi nanti Anda lihat tablenya di sini, course. Anda lihat course di sini, mana course. Ini course-nya. Di sini course. Kita lihat dia terhubung dengan berapa tabel yang lain. Course ini terhubung dengan department. Course ini terhubung dengan section. Course ini juga terhubung dengan pre-request. Tapi kalau di sini saya bikinnya masih berlengkap dulu. Untuk course ini. Ini baru satu ya. Di sini baru nyambung sama department name-nya. Jadi belum dibikin terlalu komplek. Di sini kita bikin course. Ada course ID. Saya memiliki auto-increment. Saya punya title. Nama course-nya ya. Kemudian saya punya foreign key dengan department name di sini. Kemudian ada kredit. Di sini dia baru nyambung sama department name. Ingat department name yang kita buat tadi sebelumnya ya. Ini foreign key. Ini dari sini ya. Ini FK department name ini. Nampilnya di sini. Kemudian referensinya departemen yang kita buat sebelumnya. Ini adalah primary key-nya. Ya. Itu juga latihan Anda hari ini. Tapi belum terlalu komplek ya. Berberalasi dengan satu tabel aja di sini. Oke. Dari DDAVORCE kita ketahui terdapat attribute course ID. Yang merupakan primary key yang bersifat auto-increment. Sehingga kita perlu mengisihkan attribute ini. Dan juga terdapat attribute FK department name yang akan menjadi foreign key di tabel ini. Ini ya. Oke. Informasi tambah selain itu DDAVORCE memiliki attribute title dan kredit. Dan juga tabel course memiliki relaksa dengan tabel departemen. Ini diunjukkan dengan pinta foreign key. Ya. Ini sudah kita bahas ya. Ya. Oke. Tabel di atas merupakan isi dari tabel departemen. Ini ya. Informasi tabel ini kita perlukan untuk mengisi tabel course. Dan yang kita perhatikan adalah kolom dari departemen name. Yang merupakan primary key dari tabel departemen ini. Sehingga untuk mengisi tabel course kita bisa memberikan pinta sebagai berikut. Ya. Di sini kita lihat antara departemen dengan course itu ada relasi. Relasinya ditunjukkan dengan ada namanya foreign key di tabel course-nya di sini. Dia akan mereference data dari departemen. Ya. Departemen name. Sekali lagi tabel departemen dan tabel course berrelasi departemen yang memiliki primary key. Departemen name. Dan caranya tabel course memiliki relasi dengan tabel departemen. Berarti dapat satu atribut dalam perintah ini adalah FK departemen name. Ya. Ini ya. Perintah ini menghubungkan tabel departemen dengan tabel course. Sehingga isi data FK departemen dan tabel course harus merujuk atau mereference isi data departemen. Tabel departemen. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap ini. Jadi ini adalah relasi antara tabel departemen dan tabel course. Ya. Di sini ada primary key, ada departemen name. Si primary key. Jadi primary key ini. Ini adalah primary key. Ya. Ini akan kita jadikan reference-nya. Jadi di tabel course ini. Ini kita jadikan reference-nya. References-nya dimana di sini? Ini reference-departemen. Department name adalah primary key-nya di sini. Ya. Kemudian nyambungnya di sini. Kita punya satu atribut namanya FK departemen name. Ini akan kita jadikan foreign key. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Oke. Kemudian. Jadi kalau kita mau insert course. Jadi ini kita akan memasukkan data ke tabel course. Di sini. Ingat. Tadi. Kita lihat di sini. Di mana dia. Ini adalah tabel course-nya. Dia punya. Dia punya. Bentar ya. Bentar lagi latihan kok. Tenang ya. Bentar lagi latihan kok. Mana dia. Oke. Jadi kita lihat di sini. Ini. Kita udah bahas tadi. Departemen ada tiga. Ya. Antributnya. Sekarang kita akan lihat. Di sini. Si tabel course ini. Dia punya course ID. Dia punya Tito. Dia punya foreign key. Dia punya kredit. Jadi. Si course ID ini adalah auto increment. Ya. Course ID adalah auto increment. FK department name. Maka kita mengambil nilai yang ada di tabel department. Tabel department itu harus ada datanya dulu. Misalnya di sini. Kita punya datanya seperti ini. Ini datanya. Departemen name. Ini adalah primary key. Ini ya. Ini adalah primary key. Datanya sudah ada bisnis digital. Sistem informasi sama dan informatiknya. Tabel course. Kita punya course ID yang punya auto increment. Punya title. Punya foreign key. Sama punya kredit. Nilai ini. Ini adalah tabel course. Harus kita melihat tabel si department name. Seperti itu. Jadi ketika kita menginsert datanya. Di sini. Insert into course. Maka kita lihat. Ada perhatikan di sini. Kita tidak memberikan nilai course ID. Course ID nggak ada. Karena course ID itu auto increment. Kita serahkan ke MySQL-nya aja. Yang kita isi adalah title. Kemudian FK department. Sama kredit. Ini kredit. Nah. Yang perlu diperhatikan di sini. Ini adalah title. Nama. Nama. Apa namanya. Nama mata kuliahnya. Ini nama mata kuliahnya ini. Mata sistem bersebut data. Di sini. Nah. FK department name. Kita lihat di tabel. Department. Berarti ada di sini. Disi digital. Disi informasi. Sama teknik informatika. Jadi. Sistem informasi ini. Kita ambil dari sini. Kayak gitu. Nah. Ini adalah jembat SKS. Maka. Itu yang dikatakan sebagai reference. Kita menghubungkan dua tabel. Antara department sama. Course. Ini sudah kita bahas tadi. Ya. Kemudian kalau kita select all from course. Maka kita lihat di sini. Sistem informasi ini. Isinya. Mereference pada. Tabel di sini. Kalau kita. Berikan nilai berbeda. Dia enggak mau. Nanti silahkan dicoba. Pasti ada error-errornya. Oke. Sampai sini. Nah ini. Ini penggambarannya ya. Nah. Baru kelihatan. Baik. Tadi saya mencari ini. Ini adalah gambaran dari reference. Ini belum terlalu komplek ya. Ini adalah. Ini adalah tabel departemen. Ini adalah tabel departemen. Ini adalah tabel kurs. Tabel kurs. Di sini adalah primary key. Ini adalah primary key. Departemen ini adalah primary key. Kemudian di sini. Ini adalah mereference kepada tabel ini. Ada hubungan. Ya. Maka. Untuk mengisi kolom ini. Kita harus melihat kolom di sini. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau kita isi dengan data yang tidak ada di sini. Dia tidak mau ya. Itu adalah cara menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nanti prakteknya lah. Anda lihat ya. Anda lihat lagi contohnya. Untuk menambahkan lebih dari satu rekod dapat dilakukan seperti di perintah berikut ini. Di sini adalah perintah untuk memberikan lebih dari satu baris data ya. Jadi kasih titol. Pasti FKD 499. Kata kredit. Kepada siapa? Kepada kurs. Ini dilihat ini adalah foreign key-nya. Ini adalah foreign key. Ini adalah foreign key. Ya. Foreign key-nya kita kasih. Apa namanya? Farchar ya. Aku buat tadi ya. Seperti ini. Nah. Kalau kita setelah insert. Di sini jangan kasih titik koma. Di sini kasih koma. Di sini kasih koma. Di sini tidak ada ya. Kalau kita kasih seperti ini. Kita select course ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Saya break dulu. Silakan 30 menit sampai 40 menit. Silakan Anda praktek dulu. Prakteknya yang mana? Prakteknya adalah dari awal tadi ya. Silakan Anda buka LMS. Di minggu 6 ini. Ada beberapa. Ada dua tabel yang bisa Anda buat ya. Ini dari sini. Kalau yang online. Yang online Anda pakai SQL video. Anda tidak perlu membuat database-nya. Anda langsung create tablenya. Kalau yang pakai MySQL Workbench. Silakan Anda mulai. Apa namanya. Membuat di sini. Create database. Kalau yang SQL video. Tidak usah meng-create database. Langsung create table. Oke. Jadi silakan dimulai. Saya kasih waktu 30 menit. Create database. Use screen university. Kemudian create department. Kalau di sini Anda ketikan saja ya. Anda latihan saja. Masukkan perintahnya di sini. Dengan database yang baru. Kemudian Anda insert datanya. Kadang-kadang juga jelaskan di sini suka ada errornya ya. Pastikan semuanya bisa muncul seperti ini. Ketika di-select maka muncul seperti ini. Kemudian Anda buat tabel yang kedua. Ini masih mereference pada satu ya. Pada satu tabel saja. Kemudian kita insert datanya. Tapi perhatikan relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nanti kita bisa lebih komplek lagi. Kemudian isi datanya beberapa. Di sini kita isi tiga data. Maka nanti di sini kita punya empat data. Anda lihat di sini cost ID-nya. Berarti saya pernah error di sini ya. Yang beberapa ini error. Yang dua sampai empatnya ya. Oke. Kemudian. Sekarang. Di sini apa? Tambahkan lima kurs. Untuk setiap departemen yang ada. Isi untuk tabel instructor. Oke. Coba latihan di sini. Latihan di sini. Tambahkan lima kurs ya. Untuk setiap departemen yang ada. Jadi Anda tambahkan lima mata kuliah. Lima kurs. Untuk setiap departemen yang ada. Kemudian di sini. Di sini ada isi data untuk tabel instructor. Classroom. Teach sama text. Berarti Anda create dulu tabelnya ya. Anda create tabelnya. Anda create tabelnya. Baru-baru kemudian Anda isi datanya. Jadi silakan Anda lihat di R-diagramnya dulu. R-diagram. Anda coba dulu. Anda coba dulu. Kemudian Anda lihat relasinya. Dibikin satu relasi aja dulu ya. Instructor. Classroom. Kids sama text ya. Dicoba dulu. Kalau sudah ya nanti kita bahas ya. Saya pengen Anda coba dulu. Jadi minggu ini latihannya adalah Anda input data. Ya Anda input data. Yang kedua Anda belajar create tabel dan relasinya ya. Dan relasi antara satu tabel dengan tabel yang lain. Ya silakan. Dicoba dulu. Ada pertanyaan tidak. Kalau pakai HP. Kalau pakai HP tadi ya. Kalau pakai HP Anda langsung create tabelnya. Nggak usah bikin database-nya. Mantap. Mantap. Ya harus. Pak maaf izin bertanya Pak. Ya silakan. Itu kalau yang di MyScale Fidel itu. Ya. Yang insert 2-nya itu ditulis di kiri atau di kanan ya Pak? Yang kanan. 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 Oke silakan coba ya. Silakan coba. Proses belajar itu dari. Ya. Dari seperti ini. Jadi Anda coba dulu. Anda bakal lihat salahnya di mana. Gitu ya. Ya. Silakan. Saya kasih waktu sampai. Pujang 10 cukup? Kayaknya nggak cukup ya. Ya dicoba dulu.